Intro Halo, kembali lagi di channel youtuber Cetara Super Mega Bintang Seperti biasa di video kali ini gue pengen meng-MV reaction dari salah satu artis Korea besutan asal Big Hit Entertainment Siapa lagi kalau bukan BTS atau Bang Tansion dan Bahasa Koreanya Nah disini gue bakal meng-MV reaction dari BTS yang baru aja kemarin rilis Tepat itu jam 11 siang pada hari Jumat 21 Agustus 2020 Nah disini BTS comeback dengan album namanya kalau gak salah Dynamite Dan mereka menulis tracklist untuk menjadikan MV lagunya itu yang judulnya sama Yaitu Dynamite juga, seperti biasa Ketika gue meng-MV reaction apapun yang keluarin mulut gue, conger gue, atau bacotan gue Itu hanya spontanitas dan tidak ada unsur menjelekan suatu artis ataupun agensinya Dan disini gue mengomentari latar belakangnya, visualnya, atau pakaian yang digunakan oleh para member BTS ini Daripada lama, kita langsung aja mulai MV reactionnya sekarang dari BTS yang judulnya itu Dynamite Kita mulai aja ya, 1, 2, 3 Oke kita mulai ya, oke kita mulai nih Ada ya apa, gue sebenernya lagunya udah download sih, tapi MVnya belum gue liatin Sekarang liat MVnya gitu ya Oke, gue warnai warna-warna pastel, baju-baju mereka Outfitnya juga dari mulai ada yang betopi, ada yang tidak betopi gitu ya Ini langsung mulai, lanjut aja Langitnya bagus ya studionya Bang, lo denger gak tadi suaranya? Loh minum susu Dede baik Minum susu Ini kalau dilihat dari latar tempat Kan baru juga pengen Oh, ini, ya kalau misalnya kalian suka nontonin MV reaction tori, cetar gitu Lo pasti tau, gue tuh paling demen kalau di dalam MV itu bentuk transisi video Ini transisi gue suka tadi Dari Jungkook ke Rapmonster No, emang kan berdiri bang, duduk Eh, kayaknya enak banget ya V O O O Seperti penampilan dia ada yang berubah Ah, tapi gue tidak bisa mengomong di dalam video Ini tuh jatuh konsep videonya kayak Lu nyanyi, tapi kayak gantian part dan sesuai dengan scene si orang itu Iya gak sih? Kalau gue, menurut gue gitu ya Jadi bukan yang segabrek lu Udah barengan reme-reme dalam satu frame gitu kagak Nah, ini kan dalam satu frame gitu kan Tapi tadi jauh awal, enggak Ini udah menit keberapa? Udah menit kedua, dua menit Kalau ini latar belakannya disco tulisannya ya Bedanya kalau yang kemarin tuh persona ya Persona-persona gitu tuh Oh iya, gue juga liat di Instagram tuh yang rambutnya siapa namanya? Si V Kan dia awalnya sih gara-gara ini ya Gara-gara editan fans ya kalau gak salah Terus akhirnya hair stylistnya ngebuat rambutnya tuh beneran seperti itu Begitu loh Dan itu bagus, gue suka sih Ini jatong lagunya kayak lebih ke happiness gitu gak sih? Anjay Gue, gue suka anjir Gue suka rambut kayak si V gitu sumpah Jadi dia tuh panjang Tapi di belakannya tuh dia ada muletnya gak sih? Dia tuh kayak ngejombang gitu loh Bentuk tengah lu nanti ngerti kenapa gue maksud Gue suka rambut modal gitu anjir Gue pengen bikin lho sempat rambut kayak gitu Cocok apakah angga? Gak tau ya di muka gue Nah ini bener Ini temen-temennya happiness gini nih, warna warna pastel Dan dari bajunya juga kan gak ada yang dark Gak ada yang terang banget gitu loh Dari pinknya jean juga pinknya pink pastel Gitu kan baju-bajunya Birunya biru juga biru pastel Bukan biru muda ya, biru pastel Enjil, gue suka rambutnya sumpah Oke, gue baru saja menonton MV BTS Yang juga itu Dynamite Seperti biasa MV korea manapun itu bagus Gak ada yang jelek Mungkin hanya kesalahan dalam proses editing video Tapi gue tidak terlalu menotis itu Kenapa? Karena pada dasarnya setiap boy band kore Ataupun girl band kore Mempunyai ciras tersendiri dalam proses editing video Nah disini gue mau kasih tau kepada kalian Maksud rambut yang gue suka Ya pasti lo tau lah ya Rambut pink kayak gimana gitu loh Maksud gue, gue suka Kok, bentar ya Tuh kayak gini maksud gue tuh Jadi blaknya ada muletnya gitu loh Dan disini tuh panjang Kayak belah tengah gitu Bagus gue suka anjir rambut kayak gitu Sumpah ya Oke, mungkin segitu aja MV bacotan reaction dari gue Dari apalagi yang mau komentarin ya Kalau dari segi makeupnya juga Gue gak bisa Karena pasti mereka punya konsep Dan punya apa ya Apa sih Apa sih namanya Yang tukang FOA-nya juga punya standarnya Untuk segimana konsep videonya Seperti apa Dari segi baju juga Tapi kalau konsep keseluruhan Sepertinya sih menganut kayak warna-warna pastel Dan juga happiness Senang, bahagia gitu sih Oke, mungkin segitu aja MV reaction dari gue Terima kasih telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk like, comment Dan juga subscribe channel youtube ini Oke 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 sub indo by broth3rmax